Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi nih di video kali ini aku mau buat roti goreng isi kelapa Nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya yuk ikutin terus videonya sampai selesai ya Langkah pertama disini aku udah siapin tepung terigu seberat 200 gram Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Lalu beri juga pengembang yaitu fernipan secukupnya Nah gunakan disini fernipan yang masih aktif ya teman-teman Kemudian masukkan atau tambahkan juga mentega secukupnya Nah fungsi mentega disini nanti agar tekstur roti goreng yang aku buat nanti dia terasa lembut ketika dimakan Kemudian aduk semua bahan agar tercampur dengan rata Agar lebih mudah disini aku akan uleni menggunakan tangan saja Nah ini tangan aku udah bersih Kemudian tambahkan air secukupnya Nah ini airnya ini sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman cara memasukkannya Agar nanti adonannya bisa pas Jika airnya masih terasa kurang disini teman-teman bisa tambahkan airnya lagi Lalu uleni adonan hingga benar-benar halus dan kalis Nah seperti ini Ini adonannya udah kalis ya Nah bisa teman-teman lihat Tidak ada lagi yang menempel Nah seperti ini Nah ini akan aku istirahatkan kurang lebih sekitar 60 menit Nah ini sudah 60 menit ya bisa teman-teman lihat Ini adonannya sudah mengembang Kemudian siapkan terigu di dalam wadah Agar nanti ketika kita pegang dia tidak lengker Lalu adonan yang sudah kita istirahatkan tadi Kita uleni lagi agar udaranya keluar Nah kemudian ambil adonan sedikit Lalu beri tepung terigu agar tidak lengkat di tangan Kemudian beri isian Nah untuk isiannya ini nanti akan aku buatkan tutorialnya ya teman-teman Nah ini aku ada stok di rumah Kemudian masukkan isian Lalu tutup kembali menggunakan adonan Nah seperti ini Nah ini adonannya bulatkan Kemudian taruh di dalam wadah yang sudah ditaburi dengan tepung terigu Agar nanti ketika adonan mengembang dia tidak lengket Lanjutkan cetak adonan roti goreng hingga adonan habis ya Seperti ketika awal kita mencetak tadi Jika sudah selesai dicetak Nanti diamkan roti gorengnya kurang lebih sekitar 30 menit Agar ketika digoreng nanti roti gorengnya sudah mengembang dengan sempurna Nah ini sudah 30 menit ya Jadi roti gorengnya sudah mengembang dan siap untuk digoreng Nah ini aku sudah panaskan minyak Kemudian masukkan satu persatu roti goreng ke dalam minyak Seperti ini ya Cara menggoreng roti goreng sama dengan cara kita menggoreng donat Nah ini caranya satu kali balik saja seperti ini Jika bagian bawah sudah berwarna kecoklatan Bisa teman-teman balik Nah kemudian masak sisi bagian bawahnya sampai rata seperti bagian di atas Nah jika sudah rata Itu tandanya roti goreng sudah matang dan siap untuk diangkat Bagaimana teman-teman mudah kan cara buat roti goreng isi unti kelapanya Nah bagi teman-teman di rumah Jika ada tepung terigu bisa teman-teman buat roti goreng seperti ini Ini hasilnya benar-benar enak Kemudian teksturnya benar-benar lembut Bisa juga jadi ide usaha atau ide jualan Nah sekian dulu video dari aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga video kali ini bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum Selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan subscribe